Teman-teman, saya kemarin berangkat ke airport Cengkareng, Soekarno-Hatta untuk terbang ke kota Banjarmasin untuk mengadakan training soul healing di sana. Setiap minggu pasti kehidupan saya, kegiatan utamanya adalah ke kota-kota, terbang sana-sini. Saya udah lama ingin sharing ini ya, bahwa udara di Jakarta itu benar-benar tidak layak lagi. Anda lihat nih, ini pemandangan di tol, saya rekam pakai HP, itu gedung-gedung di Sudirman berkabut loh, terhalang pandangan kita. Nggak bisa melihat gedung-gedung itu secara jernih, secara nyata, seperti kayak ada asap gitu di sana gitu loh. Kebayang nggak, itu polusi udah luar biasa, sudah melingkupi gedung-gedung itu. Lihat deh pandangannya, burem kan, seperti berasap kan, seperti berkabut gelap kan, itu polusi loh, setiap hari dihirup, bayangkan. Kita tuh nggak bisa lihat awan loh, nggak bisa lihat awan, nggak ketemu awan selama ini. Jadi kayak ada tudung, ada lapisan, ada layer yang menghalangi pandangan kita kepada awan. Ini ada beberapa cuplikan, Anda lihat. Lihat gedung-gedungnya agak jauh. Itu nggak kelihatan loh. Kayak tertutup kabut gitu. Coba ya, perhatikan baik-baik ya. Nanti saya akan tunjukkan ketika saya sudah mendarat di kota Banjarmasin, di Kalimantan. Itu beda banget, awan-awannya jernih, terlihat banget. Nah ini ketika saya sudah mendarat. Ini adalah di bandara Banjarmasin. Dari bandara saya menuju ke kota. Coba lihat. Awannya itu jernih, terlihat banget. Sangat indah. Luar biasa, coba lihat. Kalau ada seperti ini, lihat ya. Ada awan yang warnanya gelap, itu karena mau hujan, mengandung titik-titik air. Bentar lagi, akan dengan proses tertentu akan hujan. Mungkin di sini ada di tempat lain. Mungkin, coba lihat ini langitnya Banjarmasin. Indah banget. Sekarang wisata saya adalah wisata melihat awan. Karena di Jakarta nggak bisa lihat awan. Ngeri loh ya, kalau kita hidup di sebuah kota yang penuh dengan polusi. Tiap hari kita hirup. Kayak nggak berasa, tapi bahaya loh. Sudah banyak studi atau penelitian yang mengatakan bahwa Hidup lama di kota yang penuh polusi. Itu bisa membawa banyak dampak kesehatan. Bisa nggak panjang umur. Dulu bagi saya melihat awan itu biasa ya. Sekarang melihat awan rasanya indah gitu. Wisata tersendiri gitu. Indah banget. Coba lihat ini. Begitu terangnya, langitnya biru banget. Awannya putih, jernih. Sangat kelihatan, sangat indah. Saya tuh sampai pengen pindah loh. Nanti semoga ada kesempatan, ada rejekinya juga. Mau pindah dari Jakarta lah. Ke pulau lain, bisa menikmati keindahan. Coba lihat Jakarta, lihat deh. Itu kalau kita di tol tuh. Melihat tower-tower, menara-menara, gedung-gedung tinggi yang di sebelah Sudirman sana tuh. Nggak kelihatan loh. Luar biasa. Nah ini saya pernah ke Lombok. Keren banget. Wisata banget. Cuci mata banget gitu loh. Wah, saya jadi seneng keluar kota karena hiburan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Gimana ya caranya ya agar di Jakarta tuh bisa jernih langitnya ya. Semoga ada solusi dari pemerintah ya. Semoga. Karena ini menyangkut kesehatan orang banyak ini. Tidak betapa indahnya ya. Kalau bisa tinggal di tempat seperti ini. Sejuk. Udaranya segar. Oksigen masih berlimpah. Betapa luar biasanya ya. Orang-orang yang nggak ngeh bahwa langit Jakarta sudah tercemar. Udara sudah tercemar. Mungkin nggak berasa ya. Tapi udah banyak orang yang mengalami masalah pernafasan dan kesehatan lainnya loh. Ya semoga kita semua tetap dijagai dalam kesehatan. Amin. Udara sudah entering dimil Syn — Oh. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton